oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wahid channel ya nurwahid tarian tv kebetulan hari ini kita akan membahas lagi inseksida prepaton ya berbahan aktif klantanineprol 50 fc jadi kemarin kita itu membahasnya di jagung sekarang kita akan membahasnya di padi ya jadi prepaton penggunaannya di padi itu dua kali dalam satu musim ya untuk mengandalkan ulat penggerek batang padi agar tidak mati pucuk ya kalau bahasa disini agar tidak mati pucuk atau sundep gitu dia jadi pemakaian itu di umur 21 dan 28 hari digunakan si prepaton ini nah boleh juga misalnya kalau kita mengikuti petani kebiasaan petani biasanya umur umur-umur 15 gitu itu boleh juga umur 30 itu juga boleh ya jadi prepaton ini adalah polisinya untuk menjaga anak-an padi gitu dia jadi untuk melindungi dari awal gitu dia jadi misalnya dipakai dua kali agar terjaga dari namanya masak satu hari ya biasanya dibilang beluk ya yang mudah dicabut nah jadi kebetulan hari ini Bapak Ibu betani saya kebetulan hari ini juga langsung ingin melihatkan bagaimana mati pucuk itu seperti apa ya jadi sebelum itu masuk kita juga akan sedikit ya jadi kalau prepaton ini dia bekerja secara temik dan terus laminar ya dan juga dia ada efek opila parsidalnya sama seperti kayak di jagung kemarin jadi opila parsidal itu adalah apabila dia menet apa apabila dia telur tadi menetas dia pasti akan makan cangkang ya karena sini sudah ada inteksida prepatonnya makanya telurnya tadi akan mati bila apa dia menetas ya jadi penggunaannya itu tetap dia 50 mili per tanki atau 1 tutup loki di atas jadi 1 hektare itu Bapak Ibu dia 3 botol prepaton ya jangan lupa 3 botol prepaton buat 1 hektare dia sudah dapat melindungi tanaman padi Bapak Ibu ya dari ulat ya terutama ulat panggirai batang nah disini ya Bapak Ibu kita bisa lihat seperti inilah Bapak Ibu mati pocok ya biasanya itu dia akan mudah dicabut nah ini mudah dicabut nah seperti ini Bapak Ibu ini sudah ada bekas gigitannya dan bisa kita lihat satu lagi seperti ini ya dia akan mudah dan biasanya kalau misalnya Bapak Ibu ini kalau dicium ini pasti akan akan bau itu dia kalau digigit ulat kalau misalnya digigit orang-orang dia tidak akan bau dan biasanya gigitannya itu lebih kasar gitu ketimbang ulat lebih halus mungkin Bapak Ibu ingin bertanya boleh like dan share video ini terutama di Youtube saya semoga dapat memberikan informasi dan informasi pertanian dan para wisata sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh